Intro Pernahkah terbayangkan di benak Anda? Seperti apa bentuk tempat tinggal mahluk-mahluk tak kasat mata? Mungkin sebagian dari Anda berpikir rumah tua, pohon besar, atau makam keramat. Di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara terdapat batu besar dengan lubang berukuran kecil yang dipercaya warga sekitar sebagai tempat tinggal mahluk tak kasat mata. Lalu mengapa batu besar ini dipercaya sebagai tempat tinggal mahluk tak kasat mata? Terletak di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, sekitar satu setengah jam dari kota Medan, tim on the spot mencoba mencari tahu kisah apa yang tersembunyi di balik batu besar ini. Sesampainya di Desa Sembahe, terlihat Tugu bertuliskan situs Gua Kumang yang menandakan bahwa tim sudah dekat dengan Gua Kumang. Untuk sampai ke Gua, kami harus melewati pagar dan puluhan anak tangga. Di sisi kanan dan kiri kami terlihat deretan pohon yang rindang. Tak heran jika dulunya daerah ini dimanfaatkan warga sebagai ladang untuk bercocok tanam. Sesampainya kami di atas, kami disuguhkan dengan batu besar yang berbentuk kerucut dan sudah ditumbuhi banyak lumut. Dengan lubang di tengahnya dan terlihat tidak mungkin jika dimasuki oleh orang dewasa. Tidak hanya di sisi samping gua yang terdapat relief berbentuk seperti manusia. Di sisi belakang gua pun juga tergambar relief yang hampir serupa. Saat tim on the spot mencoba melihat ke dalam, terlihat ada ruangan berukuran kurang lebih 3x2 meter dan tinggi sekitar 1 meter. Ada yang menarik dari sisi luar gua Kumang ini. Terlihat relief seperti berbentuk manusia yang terukir di salah satu sisi batu ini. Ada yang menarik di gua Kumang ini. Salah satunya seperti terlihat relief dengan bentuk seperti manusia, kepala, tangan, dan seperti layaknya manusia lah ya. Jadi penasaran nih, kira-kira penunggunya dulu itu seperti apa ya. Umang yang berarti jin atau roh dalam bahasa Karo, yang menurut masyarakat di sana berbentuk seperti manusia, namun berukuran lebih kecil dan memiliki telapak kaki yang terbalik. Seperti manusia biasa, cuman orangnya seperti saya bilang tadi, enggak pendek-pendek semua. Itu maka rumah ini pun, dia pun segini, kecil dalamnya, bisa banyak muat dalam. Lamputnya lurus-lurus semua, pendek. Lurus-lurus beginilah. Seperti manusia, cuman enggak seperti kaki kita, misalnya. Kalau berjalan dia, apanya ke muka. Ini ke belakang. Nah, itu maka ada orang yang sudah tahu macam kakinya ini. Kalau ininya ke muka, berarti kesan adalah orang itu berjalan, bilang orang. Menurut cerita dari Pak Siang Ketaren, salah seorang penjaga gua ini, dahulu ada seorang kakek yang pernah bertemu dengan sosok umang. Menurut Pak Siang, ukuran dari gua ini diperkirakan lebih besar dari yang terlihat. Mengapa? Karena pada zaman Belanda, para penjajah ingin membawa batu ini. Namun sayang, ujung dari batu ini tidak ditemukan. Nah, bilang anak-anak-anak-anak kita, kalau di sebelah depan tadi, sebuah hari ada bukas gelian yang dalam, 5 meter pun ada geliannya ke dalam itu, enggak lebar, 2 meter lah ke dalam, seperti dikorek dulu. Betulis, lah. Lainannya pun sudah agak panik, enggak bisa dikorek lagi ke dalam, enggak jumpa apanya, ujungnya di bawah tanah. Dia pun tinggal dikisah aja sama luangnya semua, gitu. Mau dibawa ke nenderalan tempoh hari, gitu. Cerita sosok umang memang sudah menjadi bagian dari warga sekitar. Percaya atau tidak dengan sosok umang itu, pemirsalah yang bijaksana dalam menilai. Namun di balik cerita sosok umang, Gua Kumang merupakan peninggalan yang harus tetap kita lestarikan, karena merupakan salah satu situs perubakala sebagai kekayaan budaya Indonesia. Itulah kisah di balik Gua Kumang di Tanah Karo, versi on the spot.